selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya saat ini kita udah sampai kita mau masuk ke dalam dan ini tempatnya di Watos ini kemasa yang paling baru disini dan juga maksudnya adalah kita sesuai dengan protokol kesehatan jadi kita mesti cuci tangan jadi sangat memperhatikan protokol kesehatan langsung mesti cuci tangan yang betul cuci tangan mesti pakai masker kecuali makan makan maskernya dibuka susah terus disini pun juga ada pengecekan suhu tubuh jadi memang benar-benar dipantau saya juga ya mas saya juga mas oh iya saya juga kameramen udah iya jadi kita akan pesen dulu mas pesen dulu ya pesen dulu disini aja pesennya gak apa-apa ah kita pesen dulu iya menunya banyak kalau yang apa namanya yang rekomen yang mana jadi yang rekomen ini ini nih kalau spicy bulgogi itu pedas ya iya namanya juga spicy siap-siap yaudah gue pesenin deh spicy oke 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 sama ya ini nih lu apa ya itu oke ini chicken crispy chicken mentah oke siap ini minum minum saya air putih aja mas air putih satu sama lemonade yaudah kita cari tempat duduk dulu yaudah 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 oke 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 thank you akhirnya kita kita mau hajar kita mau hajar kita mau coba soalnya udah gue live begini gue jujur gue nginap oke kita coba dulu oke yang gue bilang tadi yang gue bilang tadi bahwa gue gak sendiri gue ada ajak satu temen yang dimana dia juga enggak emang gue dari tadi enggak ada oh ya ada apa sih ini ngomong makanan apa perasaan apa curhat geng anjir ya itu makannya langsung aja langsung aja soalnya udah kelamaan gak bisa nih ini gak bisa lama nih ini gak bisa lama soalnya barang ini terlalu menggoda gak bisa lama ini mesti segera segera definisikan smile nice gue kesini gue di versinya udah kecil apa lagi sebentar jadi kalau yang spicy bulgogi ini agak pedes karena dia spicy ya iyalah namanya juga spicy dan ini sensasi makannya gak boleh satu sisi jadi dia mesti harus makan dalam tingkat gigitan yang sangat signifikan coba lah bentar ya gue 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 mesti rapatkan barisan dulu diketin deh bang iya gue mesti rapatkan barisan perotian ini supaya pada saat digigit dia tidak lompat bikin hidup ayo sikat lah maksudnya maksudnya ini makanya tidak berjatuhan oh iya gue coba smart wey keren banget bang udah bang belum belum gila gila jemot untung ada di sini banget enak banget bang enak banget bang men gila gila rasanya dia spicy tapi ntar masih ada masih ada enggak mulut gue masih ada masih ada masih ada enggak maksudnya dia apa pedes tapi enggak terlalu pedes ada manisnya terus ada manisnya iya dan itu untuk bagi tekstur dari rotinya sendiri gimana bang rotinya renyah karena mungkin karena dia mirip roti bakar ya ya memang roti bakar ya enggak menurut lo empuk atau gimana enggak empuknya empuk tapi dia lebih kegurih oh gitu dia lebih kegurih crunchy gitu yes exactly yes kalau enggak pakai ini ada kejunya enggak sih sebenarnya enggak ada ya enggak kalau yang ada ada tuh ini ada cheddar coba lu makan dulu deh enggak ini ada cheddar terus dia ada ada telur terus ada beef ya apa namanya ya benernya beef itu ham beef ya bukan beef itu kalau ham ham aja udah uh melumer bang bang melumer bang aduh kasihan banget dia minta tolong bang selamatkan bang nah gitu nah makanya mulai bogi itu makan mulai begitu mulai mesti buka lebar harus 6 gigitan kata bang karena mbak apa harus 6 gigitan apa namanya tapi opil bukan koki ini sedap ini sedap kalian mesti coba sendiri deh oh jadi ini harganya rotinya eh roti ini bulgogi spasifik bulgogi ini perotian ini perotian per begini itu 32 ribu tapi kalau satu paket 38 ribu menurut gue untuk rasanya itu sangat eh flikid 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 terlalu nyata gue makan sebelah sini kayak gayaan bang enggak gue lamain supaya dia lu udah ngiler duluan lu pengen makan kan gue tau lu pengen makan men cuman lu lihat gue aja dulu tahan-tahan lah kalau itu udah bang jangan dipaksain bang mana-mana nanti ini serius gue cuman bilang ini enak tapi lu enggak ya gue penasaran nih sama boleh gue makan enggak kalau dilihat-lihat sih ini kayaknya pakai ini saus apa ya men kejunya men ini men kejunya menggoda sekali bukan ini kayak apa ya mantan memang mantannya terkadang pedes apalagi kalau posisi pedes banget coba eh satu ini ya gigitan besar ya sensasinya lagi aja nah lho nah lho cemat geng baru pertama kali juga sih ini aku nyobakan ini ada telurnya ada telur terus keju terus untuk ini tengahnya ini krispik 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 ada mayonaise juga itu putih warnanya ada mayonaise yang lain itu di dalam ini ya di dalam telur ramah nganu 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 lagi ada apa apa itu oh yang putih ini ya oh ini semacam kayak apa ya jadi jadi nggak cuma sekedar islet wadah putih-putih tuh ternyata bawahnya masih masih gede gue kirain udah gue 3 gigitan aja gue kirain udah separuh wah bisa bisa menang iya ternyata masih gue gigit 14 gue mesti hajar sayang 6 gigitan 6 gigitan gak kuat gue sih 6 gigitan gak kuat dong 4 dan nanti gue baru 3 sih eh tapi enak ya rakulnya putih-putihnya jelasin dong lu jangan ngomong putih-putihnya enggak ini mayonnaise orang disana pemikirnya gak cuma positif doang ada yang negatif lu jelasin harusnya putih-putihnya itu apa mayonnaise oke nih kita coba untuk ayamnya rasanya gue gagal nih 6 gigitan gue gagal serius karena ini mungkin sekitar kalau prediksi gue sekitar 3 gigitan lagi kelewatan satu gua tempat nih gua tempat nih gua tempat nih yang keempat nih tinggal segini lima nih ya lima nih gila rotinya besar tapi lu makan ini puas banget sih men lu makan ini puas banget sih untuk texture apa namanya penyang tekstur apa namanya ini roti ya sih dia bener kata lu sih bang empuk tapi ini renyang gitu ya gurih gitu ya gurih gitu ya gurih juga gak tau sih mungkin gue diapain ya untuk ingredientsnya sendiri mungkin beda ya ya gak sih kira-kira apa untuk rotinya sendiri gue gak konsentrasi ini yang kelima nih eh yang ke enam nih gue udah enam geng dan ini yang ke tujuh sudah-sudah pemisah mitrante enggak dan ternyata kita gagal semuanya tidak sampai enam gigi eh lebih daripada enam gigitan kita gagal yang ke tujuh nih kan sama ini yang ke tujuh ini ini masukin semua enak gak parah pelikin rasanya pelikin enak ya enak ya top tambah yang itu juga rasanya gue juga mesti coba yang punya keluh men oke gue pelasaran sih bang sama ini disini jadi banyak sih guys untuk apa namanya untuk menunya tuh banyak ya ada berapa menu tadi sekitar 8 8 8 10 ya 8 8 8 banyak menunya sini sekitar berapa varian 9 oh 9 9 kita salah bukan 8 tapi 9 jadi kita bisa apa berpetualang dengan roti-roti ini kan itu gue penasaran tuh sama yang masuk yang serum apa sih gue lupa lah begitu jadi rasanya kita mesti dateng lagi kapan-kapan besok-besok kita mesti dateng lagi karena kita mesti cobain menu yang lainnya karena serius sih ini men ini ini enak banget enak banget enak banget ini minum kalian mesti coba sih kalian mesti coba serius tapi enggak deh enam gigitan itu challenge-nya 6 gigitan enggak enggak maksimal 7 pada dasarnya 6 gigitan ini challenge-nya challenge-nya ini itu itu juara sih itu juara 6 gigitan minimal eh apa maksimal 6 gigitan jadi kalau bisa apa bisa 4 4 4 juara karena udah ada yang 5 kita enggak kita 7 gila 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 ini top top banget sih kita musik baik lagi kita musik beli lagi sih nanti kawan-kawan kita musik coba men coba lagi yang next next itu kan next next menu walaupun gue gagal untuk 6 gigitan 6 gigitan tapi gue rasanya gue puas parah minumnya juga seger limonet limonet top so dengan demikian karena makanannya udah habis jadi kita lomba juga ya challenge juga ya kita mengikuti challenge disini karena pada dasarnya kalau yang makan disini yaitu yang sepertinya dibilang bahwa maksimal 6 gigitan kalau lebih kurang dari itu top tapi gue cuma bilang kalian musti coba sih buat temen-temen yang di Banyuwangi kalian musti coba ini berada di jalan kepiting nomor 777 sebelum lampu merah jalan kepiting ya lampu merah min sobo lampu merah min sobo jadi kalian musti coba kesini kalian coba rasain sendiri kalau omongan gue salah pasti gak sih karena gue ngomong apa adanya ya jadi kalian musti coba sendiri kalian musti rasain sendiri oke buat gue flick it flick it oke thank you brother udah nimbrung di channel gue thank you ya udah mukamu ngok banget ya jangan lupa subscribe x tv juga ya guys ya dan juga like, comment, share, subscribe video ini jangan lupa juga dinyalain loncengnya juga yang tadi lonceng tuh gak apa gak ada gak ada nyalanya itu klik aja biar nyala oke kita bakal balik liat thank you buat jiwatus banyuangi kita ketemu lagi di sesuatu yang fun berikutnya kita kuliner apa coba kuliner berikutnya oke siap 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 terima kasih